Di Indonesia itu sudah lagi fasil bagaimana kita mempercakapkan produktivitas hasil penangkapan itu sudah lewat. Artinya sekarang itu sudah pada tahapan kita bicara bagaimana mempertahankan kualitas atau nutur hasil penangkapan. Nah itulah kenapa kita anggap bahwa meskipun stok dan produksi kita tinggi, tapi kalau itu reject hasil penangkapan kita, sama halnya juga sia-sia. Tapi kalau itu produksi kita rendah, tapi untuk kita tinggi kan kita bisa bersama ini yang menjadi konsep kita bagaimana penguatan kapasitas kelembagaan, terutama UKM-UKM sekalang-UKM itu kan terkuat. Jadi tidak sekedar bukan berarti kita mengabaikan aspek-aspek lain, tapi kecenderungan kita adalah memperkuatkan sistem kelembagaan yang kaitkan dengan pertekanan atau masalah pasir kelembagaan, karena ini sudah menjadi apa namanya konsen dunia. Sekarang kalau kita mau masuk Eropa, Bu, atau dalam Amerika... Sudah Eropa ini. Eropa itu sudah... Amsterdam, Dih. Eropa itu juga punya pembinaan, kelompok-kelompok UKM, itu bekerja sama dengan salah satu, bahaya Amerika itu ANOVA kalau saya tidak salah. Itu tingkat bagaimana hasil stick ataupun tunel loyang masuk ke Amerika itu memang terverifikasi dan terverifikasi secara akurat. Dan seluruh terhadap apa namanya siapa yang menangkapkan ketelusuran. Dan itu menjadi konsen global, Pak. Jadi bukan berarti kita menambahkan aspek penangkapan tadi, Bu. Jadi itu serang inilah... Iya, luar biasa. Tebut tangan, luar biasa. Terima kasih.